Oke baik adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan latihan ulangan IPA untuk ulangan kenaikan kelas semester 2 kelas 2 Soal berbentuk pilihan ganda, banyaknya ada 25 soal Kita mulai dari nomor 1 Nomor 1, bagian tubuh ikan yang berfungsi melindungi tubuh ikan yaitu A. Insang, B. Sirip, C. Sisik Jawabannya adalah sisik karena sisik adalah kulit ikan jadi dia berfungsi untuk melindungi tubuh ikan kalau insang bukan, insang itu digunakan ikan untuk bernafas bukan untuk melindungi tubuh sedangkan sirip itu juga merupakan alat gerak jadi tidak berfungsi sebagai pelindung tubuh jadi nomor 1 jawabannya adalah C Oke nomor 2 Tanaman berikut yang memiliki batang bercabang adalah A. Bambu B. Jagung C. Mangga Jawabannya adalah C. Mangga karena pohon mangga adalah pohon yang memiliki cabang sedangkan bambu tidak dan jagung juga tidak memiliki cabang Nomor selanjutnya nomor 3 Hewan pada gambar di samping hidup di A. Dalam tanah B. Pohon C. Darat dan air Gambar di samping ini adalah termasuk dalam hewan pengerat jadi hewan tersebut biasanya hidup di di pohon ini adalah gambar tupai gambar di samping dan biasanya tupai hidupnya di pohon jadi nomor 3 jawabannya adalah B Nomor 4 Hewan yang mampu mengangkat gelondongan kayu ke atas truk adalah A. Gajah B. Kuda C. Harimau kita lihat gambar di samping ada gambar gajah sedang mengangkat gelondongan kayu jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Gajah Nomor 5 Benda pada gambar di samping terbuat dari A. Batang pohon jati B. Pelepah pisang C. Rotan Nah ini di samping ada gambar meja mejanya terbuat dari kayu ya jadi jawabannya yang benar adalah A. Batang pohon jati Nomor 6 Benda dalam gelas pada gambar di samping bersifat A. Dapat mengalir B. Bentuknya tetap C. Keras kita lihat di gambar di samping ada gambar anak-anak sedang minum air nah yang ditanyakan airnya airnya memiliki sifat apa jawabannya adalah A. Dapat mengalir karena salah satu sifat dari benda cair itu adalah dapat mengalir kalau bentuknya tetap itu adalah ciri sifatnya benda padat jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Nomor 7 benda-benda pada gambar berikut yang tidak terbuat dari tanah liat yang tidak A. Ini adalah pot bunga B. Wadah tempat air minum C. Topi jawabannya yang benar adalah C. Topi karena topi gambar di samping ini tidak terbuat dari tanah liat tapi biasanya terbuat dari kain sedangkan yang A dan B itu terbuat dari tanah liat jadi nomor 7 jawabannya adalah C nomor 8 benda pada gambar di samping memanfaatkan sumber energi dari A. Kayu bakar B. Minyak tanah C. Baterai nah gambar di samping ini adalah gambar kompor kompornya itu menggunakan minyak tanah jadi nomor 8 jawabannya adalah B. Minyak tanah nomor 9 sumber energi yang tidak dapat habis adalah A. Matahari B. Bensin C. Aki jawabannya adalah A. Matahari karena energi matahari adalah sumber energi yang tidak dapat habis walaupun banyak digunakan oleh makhluk hidup yang ada di bumi sedangkan bensin dan aki itu adalah sumber energi yang dapat habis jadi nomor 9 jawabannya adalah A. Matahari nomor 10 alat-alat musik berikut yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul adalah A. Piano B. Ini seperti gendang C. Gitar untuk nomor 10 jawabannya adalah B yang B itu adalah dia menghasilkan bunyi dengan cara dipukul sedangkan yang A. Piano itu tidak menghasilkan bunyi dengan ditekan sedangkan yang C. Gitar itu menghasilkan bunyi dengan cara dipetik jadi nomor 10 jawabannya yang benar adalah B nomor 11 alat pada gambar di samping menghasilkan bunyi A. Bunyi B. Panas C. Gerak gambar di samping adalah gambar setrika setrikaan listrik yang kalau kita colokkan ke sumber listrik itu akan menghasilkan panas jadi nomor 11 jawabannya adalah B kalau yang A menghasilkan bunyi tidak yang menghasilkan bunyi itu seperti gitar piano seruling itu menghasilkan bunyi sedangkan yang C. Gerak itu juga bukan yang gerak itu contohnya misalnya kipas angin yaitu adalah alat yang menghasilkan gerak sedangkan nomor 11 itu yang menghasilkan panas jadi nomor 11 jawabannya B nomor 12 alat yang diperlukan agar kita dapat melihat di tempat gelap adalah A itu gambar senter B ada gambar radiotip yang C gambar biola alat yang dapat kita gunakan untuk melihat di tempat gelap adalah yang A karena A senter itu dapat menghasilkan cahaya sehingga dapat kita gunakan untuk melihat di tempat gelap sedangkan yang B radio itu menghasilkan bunyi tidak menghasilkan cahaya yang C juga itu menghasilkan bunyi tidak menghasilkan cahaya jadi nomor 12 jawabannya adalah A nomor 13 saat siang hari sinar matahari menerangi seisi rumah lampu kamar sebaiknya A dinyalakan B dimatikan C dipanaskan jawabannya yang benar adalah B dimatikan karena itu salah satu cara untuk menghemat energi listrik caranya adalah mematikan lampu ketika siang hari jadi nomor 13 jawabannya adalah B dimatikan nomor 14 energi listrik harus dihemat karena jumlahnya terbatas salah satu kegiatan yang menghemat listrik adalah A tidur dengan menyalakan lampu redup B membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton C sering menyetrika pakaian jawabannya yang benar adalah yang A tidur dengan menyalakan lampu redup karena ketika tidur kita tidak memerlukan banyak cahaya sehingga dapat menghemat energi listrik dengan cara menyalakan lampu yang cukup redup saja sedangkan yang kegiatan yang B dan C itu bukan kegiatan yang menghemat listrik tapi malah pemborosan listrik jadi nomor 14 jawabannya adalah A tidur dengan menyalakan lampu redup nomor 15 alat-alat berikut yang tidak menggunakan listrik adalah ini yang A kincir ada kincirnya kincir angin yang B televisi C kipas angin jawabannya adalah yang A karena yang A ini memanfaatkan energi angin sedangkan televisi yang B dan C kipas angin itu menggunakan energi listrik yang bukan adalah yang A jawabannya nomor 16 bahan berikut yang bukan sumber energi pada kompor adalah A minyak tanah B gas LPG C baterai yang bukan sumber energi pada kompor pada umumnya jawabannya adalah C baterai sedangkan yang A minyak tanah dan B gas LPG itu biasanya digunakan pada kompor jadi nomor 16 yang bukan jawabannya adalah yang C nomor 17 kedudukan matahari berpengaruh terhadap titik-titik benda A bentuk B bayangan C berat jawabannya adalah B bayangan jadi ketika matahari berada di timur maka bayangannya akan berada di barat begitu juga sebaliknya jika matahari berada di barat maka bayangan kita akan berada di timur jadi cahaya matahari itu berpengaruh terhadap bayangan benda nomor 17 jawabannya adalah B nomor 18 saat matahari ada di timur bayangan benda ada di A timur B selatan C barat jawabannya adalah C barat karena ketika matahari ada di timur maka bayangannya ada di kebalikannya yaitu di barat nomor 18 jadi jawabannya adalah C barat nomor 19 panas matahari panas matahari pada gambar di samping digunakan untuk titik-titik ikan A mengeringkan B menumbuhkan C membasahi gambar di samping ada gambar papan-papan yang disusun kemudian dikasih ikan dan ditaruh di bawah sinar matahari nah itu adalah kegiatan para nelayan untuk mengeringkan ikan jadi nomor 19 jawabannya adalah A mengeringkan nomor 20 panas matahari dapat membuat tubuh kita A berkeringat B menggigil C demam jawabannya adalah A berkeringat pada umumnya kita kalau badannya sehat itu kena panas matahari maka tubuh kita akan berkeringat jadi nomor 20 jawabannya adalah A 21 bagaimana cara melindungi diri dari panas matahari kita lihat yang A A ada anak sedang berjalan di bawah sinar matahari kemudian yang B ada anak sedang bersepeda di bawah sinar matahari kemudian yang C ada anak sedang menggunakan payung di bawah sinar matahari bagaimana cara melindungi yang benar adalah yang C dia menggunakan payung di bawah terik matahari kalau yang A dengan B tidak jadi jawabannya nomor 21 adalah C 22 kegiatan pada gambar di samping dilakukan saat A malam hari yang dingin B siang hari yang panas C hujan di sore hari kita lihat gambar di samping itu gambar anak sedang berteduh pakai kipas lagi kipas-kipas berarti udaranya lagi panas jadi nomor 22 jawabannya adalah B siang hari yang panas nomor 23 benda yang dapat melindungi mata dari kilau sinar matahari adalah A sandal B kacamata C jaket jawabannya yang benar adalah yang B karena kacamata dapat melindungi mata dari kilau sinar matahari nomor 24 saat matahari mulai tenggelam daerah sekitar kita terlihat A gelap B panas C terang jawabannya adalah yang A gelap karena matahari sudah mulai tenggelam jadi sinar mataharinya tidak terlalu terang jadi jawabannya nomor 24 A nomor 25 pada gambar di samping bayangan anak tersebut berada di A kanan B bawah C kiri kita lihat anak ini sedang berada di bawah terik matahari mataharinya ada di atas kepalanya berarti bayangannya ada di bawah nomor 25 jawabannya adalah bayangannya bayangannya